Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 supaya tidak kita kudus syaratnya dokmal karena gendut atau lemuh ikatan ros-rosan penyambung antara dua ros-rosan itu dagingnya lemuh, karena kita tidak mau mengalami ini kalau kita melakukan akhiti itu daging-gagian agib, agib ini itu pola, jadi ini ngisar itu ini itu kata-kata Jawa, kata-kata Salih Yati itu ketika saya berhenti di mahrasi dan nabi Ibu Agung setakani saya berkata Rambut Nabi itu adalah syahmatil dunia itu itu saya minta di sari kuping, karena saya meminta di tempat tali yang di hantikan itu adalah syahmat, jadi Nabi itu tidak ada gendul kecuali peristiwa, haji rambutnya umumnya ngantas, shahmat di dunia, iya, kalau kuping dikotentelan, hanting-hanting jenis shahmat ada rara jawa, rara rara wabaya nakasih fahilan iku yang antara pundak lorone nabi kota menubuhati utawi cap kenabian, kalau teman-teman yang merambai kota menubuhah, nuru cahaya wa'ala landuri wa bunuh yang kota menubuhah menurut saya, walhasil itu kaget maknanya fisiknya nabi kuindah, sesuai bahasa arab, tapi nak gitu, mungkin bahasanya ya gitu, jadi nak nabi aku malah orang arab, nak muniku ora terlalu bangir, aku khawatirnya nak terlalu bangir, itu orang jawa, kayak bedat kan nelek, kemudian nak raih nelek, bangir, kenapa lah lucu kan misalnya, kayak raihmu ini gitu, suku kemudian nunggu bangir, aku ribet kan raih cilik, irumin, bangir kira-kira kan, terus malah lelah kan, jadi seorang raih ini, ya sepati-irumin, ya sepati-irumin, ya faham, kira-kira usaha sapa, kira-kira misalnya, raihmu tetap ini, terus bangir mong, karena ini ganteng tapi no kio, kiro-kiro misalnya, jadi kombinasinya, kak bahasa, wah jadi, sepoknya malah ini nabi disebut bahduh didadin, mereka aja sampai kembangirin, apa maksudnya, aja sampai kembangirin seorang rapor so, namanya sebut kharsan al-irni akna, terus nak bangirin wajok, ngisoreto, ini jeneng ngisor, nah ini jeneng irnin, nak bangiru mulai irnin, mulai irung sing songkoh, parat meripat nganti ngisor nah, khawatirnya aku nak ono bangir ngisoreto, ini pesey kan jadi lucu kan maksudnya, ya maksudnya, apa bakduh didadin kharsan al-irni ini akna ya, sebab walaasal nabi kukang ganteng proporsional tapi, wah ngangguh bahasa Arab, apa bahasa Arab ada bahasa Arab juga bahas gimana di Jawa misalnya, orang Arab namanya wasi al-fami misalnya, orang-orang ini, orang-orang Jawa itu enak tapi, orang-orang Arab itu wasi al-fami abe, mana itu wasi al-fami kan, abe ke sana maksudnya, jembar versi Jawa itu jembar itu enak ini, orang-orang repot repot itu, bahasa Arab kadang ngerti dimaknanya nabi itu nate lomba ngapi perlombaan yang garwa-garwani asra'ukun naluhu konti atwala'ukun na'yadan atwala'ukun na'yadan yang cepat nyusul lomba'ukun suar'ukun atwala'ukun na'yadan yang tangannya ada atwala'ukun wakilnya berwani nabi ada nge-duh tangan ada fisik ternyata ini maksud nabi orang-orang yang atwala'ukun na'yadan ada atwala'ukun na'yadan anak-an'an lomba'ukun ini maksudnya jawa'ukun buka'ukun dua tangan ini itu sering berwani katanya jadi betul kadang rasak berasa dimaknanya karena cara berpikir orang harap itu kadang betul banget orang Arab nak muci sering sudah kau gawa tangannya ini jawa tangan itu sifat udang bingung sifat udang jadi kadangnya gilem-gilem kutus itu kenapa karena ya memang lohat lohat aku rasa ya sudah seperti itu jadi jadi rasa dimana nih kaya wasi alfami bagaimana nih soalnya sing ombo lisan nih orang Jawa kan nelek tapi temen lagi nabi disipati wasi alfam jadi proporsional sesuai karpet orang Arab jadi karpet ini sifat umat gini sifat puji sifat bujian sifat pujian ya bodoh misalnya nabi ku meripatnya kayak celahan kan orangnya ganteng ya pantas raih ngomongennya selahan kan yuk lucu wajah sejauhnya raka celahan nasi jajal raih mongennya terus kecelahan waktus kudugus yuk wajah beri patele ireng celahan keriting tangi turu nah ibu kecelahan karpet ini juga tuh proporsional lo � whoever khusus nah raka paham pengen ngonu kamu spain ganteng bagi nabi Waiswi אתה seluruh lo bisa rauh-raauh sama raka kakkan selera ribet WHY itu kalau orang harap kembar mak aquí khusus wakon nur wakurku hu tai not bojen yang keringetnya canjing nabi ku kalulu iku dini mu tiara wa arfuhu utai gandhani kanji nabi wabdiakului wangi minan nafaha diniskiyati dinimbang tiupan-tiupan napa minyak misik jadi wa yataka fa'ulan cepet sempurna nabi finis yati asini yataka fa'ulan maknanya bosan cepet nabi itu kalau jalan nyuan sebuah itu fisik atas itu sudah kayak agak mau jaduh macam agak aneh jalannya nabi tapi lagi-lagi ini bagi nabi itu sifatumat sifatumat jadi nabi kalau uang jawa nak melakukan gini itu agak kayak sombong uang melaku terlalu tegak itu gak sombong kalau terlalu bungkuk itu buruk kayak orang penyakitan nah nabi itu kalau jalan itu agak agak kayak mau jaduh ya agak mau jaduh tapi rasamik bungkuk tapi rasamik degak karena degak itu misyatul mutakabir gaya jalannya orang sombong tapi kalau terlalu gini orang penyakitan makanya disini digambarkan kaan nama yan hatu min soba binir taqo kayak melakuni wang si medun ke tangga itu kan berarti agak diluk makanya gambaran ini kayak jalannya orang yang turun dari tangga wang turun dari tangga itu otomatis kan gak degak kan agak diluk berhasil nabi nak tindakan iku agak diluk leku wang harap namun ini buletir agar uang bahasa arab wa yatakaf fa'u fi misyati kaan nama yan hatu min soba binir taqo jadi ya sudah bahasa arab seperti itu wa yatakaf fa'u semanganya cepat sopa nabi fi misyati dan tindak lampai nabi kaan nama yan hatu koyok medun sopa nabi min soba bin sangking arah duur irtako kang munggah sopa nabi hu ing arah irtiko ini makna murah wakana lana sopa nabi sohifu perso salaman sopa nabi al massohif al mussohif yang mung sing ajak salaman dia di panas bani nabi asyarifah kang mulya ya tapi tadi ahyanan ya tidak selalu tidak selalu faijidum mengkomedui sopa mussohif sing salaman nabi min hasangiyyati syarifah setelah orang di salaman nabi orang itu akan menemukan sayiral yami yang sepanjang hari roh ikatan yang minyak utawa wangian abhari dan ngamusewangi jadi orang yang salaman nabi jadi terus sampai beberapa hari tangannya mampu nabokkan kalau orang salaman nabi kue harus mampu tegik kurang-kurang dino itu jadi maksudnya saya konekul kan ribet berwakokan ngiler salaman nabi uang mengenai salaman sunat itu saat jani dulu kondisi ini orang-orang yang minta lihat hal yusan orang ada sunat salaman nabi uang yang mampu tegik ikat tangi turu ikat rongi ikat biya sunat awara makanya wakarum kalau orang salaman nabi yang tidak menyebabkan nabi yang ada syarifah yang menyebabkan nabi yang menyebabkan nabi dari yang berada korona yang menyebabkan nabi oleh orang-orang yang lebih ambil yang lebih menyebabkan dilihat seorang dilahkan yang lebih berputar baik yok air was bahwa wangi sini aku bahasa rapi waya duha ala roksisogi fayurafu masuhulahu mimpi nisibyati waidro dari misalnya cali molas moronibanku aku mesti ngetahin indisnya harus dipegang nabi karena baunya khas apa baunya khas ya kalau aku cekl kuwek ya waduh bedanya aku apik belak cekl nabi wangi wajib abu teke wajib abu teke pernah ngelosong ok tu ke Genau ayo supere kukul nabi weto duhanIM juhe magיש wellness mook hati ke map bakokaka itu gampang kan ya itu balik aneh Nabiות 유heato 10 10 tahundri molas duhan tentu aimul nikna upu kukul nabi weto juheato dia wajar da'uha ala roksisogi fayurafu masuhulahu mimbeni ya gampang kan ya taklah lah sudah di sumleret atau di ekonomi ya taklah lah sudah di mencorong atau di bersinar buah juhus syarif wajah nabi yang mulia taklah lu al-koma rikoyok mencorote mencorongnya bulan fileradil fadriah yang dalam bulan pur nama ya kuuludawa sopana itu yang nyipati nabi dawe lam arah keblah orang tahu ini ngalih yang keblah yang sering nabi masti saya tidak pernah orang melihat orang ganteng sejuruhnya ganteng nabi maksudnya gak akan tertandingi ganteng wala baedol lan ora sahusi nabi yang senarinya selalu yang sepadanya nabi maksudnya saya tidak akan pernah melihat orang sengganteng nabi baik periode sebelum nabi atau setelah nabi tidak hanya saya siapapun manusia tidak akan melihat seperti itu dari mana ini saya tidak pernah melihat kata penyifat nabi saya tidak pernah melihat orang sengganteng nabi baik yang sebelum nabi maupun setelah nabi dan itu tidak hanya saya manusia siapapun tidak akan melihat orang sengganteng nabi orang 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 yang men mislann nabi mislann nabi avil avil maka aku yang sandalin lagi, karena dulu sandal pasti dari kulit jadi kalau soal lo, yang rakyat jajah itu juga soal lo, jajah itu rafiah aduh ah, cerit aku rasu, aku pikir aku nak percaya aja buah dulu aku nak simpater aja buah aku jual itu rafiah aku ngurang arah darah ini ke zuhud tetep darah ini pikir, rugi-rugi buah, aku ngurus yasih pun jahit sepon nabi tidak laruhin sandalin nabi mereka saking nopo kulit jadi buatin kaktus sandal suhalu kalau jahit sepon nabi tahu-sahu yang pakaiannya nabi kadang nabi ini pun tak pakaiannya suha nanti orang-orang disani tetap dihidup di benang, buh birokadari tetap kita niru nabi buh birokadari, tentu kita tidak se-ideal sama nabi, tapi wiling-ilingan tahu jahitkan bini dewi wiling-ilingan jadi kadang nabi beberapa kali kalau ingin minjuk susu ya ngepoh biambak, ngambil sendiri semua perjalannya nabi itu bagus ya artinya kalau beliau ya kadang masak, kadang nyuji seperti umumnya orang jadi gak sombong sama sekali meskipun beliau saya dulu awalin, akhirin sering masak di amba sering, itu saya wiling-ilingan kalau nanti sana ini sering kopi di amba, wiling-ilingan orang main perintah jadi saya ngongkauan ngongkauan, ngongkauan ngongkauan, itu tradisinya veron, orang-orang tradisinya kanji nabi asli, dua orang satu ah, aneh-aneh yuk, kadang-kadang yung lakukan ini ya ibu, kadang-kadang yung lakukan ini ya ibu guys, iaw, paling jarrah lah problem-nya enggak segal pengguna zaman disi, nge kopi wanggel dia kamu ga keni, mau tamadi besebubu nanti raya-nelet sisa itu kan karak metek ini sih ribet namunnya dikontrol mulai mongga monggo sehingga itu nyugan Allah geni rabbar nanti saja umum namanya pamit cara dising bergabung perjuangan ngunakan aku geni ribet namun bisa wajibulan tenang sampai Nabi Al-Fukoro yang berpikir jauh nabi jek sukin saya di mabikwesoneng bergabung kekir ya nah ini kafa giga fakron kekutuban gabbeke kok status-status yang disini kan jeng nabi wajibul Fukoro wajibwesoneng rongfekir-fekir walmasakin nabi rongmiskin wajibwesumah nabi maafmustan di Fukoro wajibwesokoro wajibwesokoro sengirah rokok wajibwesokoro rokokan nyemlah yu nabi ada dua habib zaman itu debat ada habibnya ada wali ini debat yang ada senang rokok, ada senang ngopi ini kita rasa tersinggung biasa kopi itu ada zaman nabi kalau ada riwayat nabi itu tau ngopi jadi albun, jangan ngomong zaman dari albun niyah kalau kohwa itu kopinya tapi kalau sudah dihubungkan kongkang jadi alkohwa albun niyah kalau ngopi di harap ini apa albun niyah jadi itu rokok ya rokok, kopi itu ada senang nabi rokok itu ada senang nabi berhubung habibnya pada wali itu sih yang lain kalau rokokan di ruangan rumah itu aku tak ngopi niyah kok nabi tegak niyah nantang-nantang pada wali ini singkat cerita akhirnya tapi itu ada yang ada ngopi ada yang ada yang ada yang rokok nah berhubung dua wali siapa rokok, siapa rokok kan-kan ya rokok seripet, seripet, seripet itu cerita, cerita cerita dua hapib yang siapa rokok baru ngopi barang kata-kataan bodoh-bodoh orang-orang zaman nabi sepa rokok orang-orang zaman nabi kan cek ya nabi yang ada di sana ini yoroki ya mopo yorok yang ada yorak pambinan ini semalam nabi raksa nabi raksa nabi raksa yorak nabi raksa yorak nabi raksa yorak lagi nabi nabi masih ada umatku, umatku ngomongisam lagi ngomong, ben ko ngomong, ngomongisam lagi ngomong ngomongisam lagi ngomong, ngomong kapan-kapan lagi ngomong mesti ngomongis lorong yang mati, ngomongisam juga ngomong aduh, hanteng dewe wak hanteng dewe ya, wayusayi ulan gelem lan kerso kerso nopo ngetut nasobo nabi jana isya umbirapura jana isya umbirapura jana isya umbirapura walayahkiril naratunya balayah nasobo nabi fakirani wongkiri ditinggikan dia ngomong..anaya datu ka ngomong woi yang ngropo nowe geem menurutnya semua orang ini tuntas kan tetap aswa kebakar ini awalnya kebakar makanya kaya kangkang ngireng wajibnya disik raih ngureng terlalu atwa ahul fakru wa aswa ya makanya kangkang disiak ini ganteng cuma terus jadi atwa ahul fakru wa aswa aswa maknanya kebakar ya syawiyah aswa ini maknanya apa? bakar terus ikut wasian af'ala aswa yuswi maknanya yang bakar ya bakar kanan, fikir bakar kanan aja coba yang paling ganteng saat dunia terus ngangun sapi, ngangun waduh, semua ajul tuntas gak raihnya? oh tuntas gak biasa elak fikir, wah tambah tambah, ya tambah elak ya bakar terbakar oleh kefikiran terbakar oleh kefikiran terus terjemahan di bahasa ya tersengah aturah itu mau tersengah, itu terbakar nah akhirnya itu wadini itu wadini raihnya suwirang, rambutnya wadang terus disini bapakmu ikut macul nanti gegerih itu akik bapakmu ikut dandang di santri ini bapakmu ikut ngomong itu macul nanti gegerih aku yuk sakit aku ini pondok seenak Nabi tidak suka mengamalkan orang dengan sesuatu yang orang itu tidak suka. Jadi nabi nabi ketemu aku tidak bisa mengejar. Aku tidak bisa mengejar nabi. Ya jari hidupmu mengejar. Maksudnya tidak tahu terus nabi. Nabi itu tetap. Aku tidak bisa mengejar nabi. Tetap menyenang. Tapi tidak mengejar pinter kan tidak mengejar, tidak mengejar menyakitkan. Ya tidak bisa. Nyatanya tidak lusuh. Ya tidak bisa. Aku akan mengejar nabi. Jadi nabi itu merasa suci. Kalau ada orang susah-susah, rondo-rondo biasa mau amalah. Tentu kita pakai istatikal. Rondo yang mana itu syukuran kita. seneng-seneng nafsu apa seneng saatnya ikut takok nanti mudih. Jadi nabi itu nabi itu di sifat kebudakan. Kadang nabi itu ngomong di sifat kebudakan. Nabi kalau ketemu raja tidak terus takut. Beliau ya proporsional. Orang tidak takut, tapi orang tidak mengejahkan. Jangan berarti tidak takut, terus mengejahkan. Tidak juga. Tidak takut, tapi tidak melejahkan. Nabi itu orang paling tersinggung kalau hukum-hukumnya Allah bilang. Tapi nabi sangat suka jika hukum Allah dilakukan. Jadi misalnya nabi rekankan jamaah, seneng banget. Tapi misalnya nabi ngerti orang subuh kondok, ya juga. Dukannya nabi itu murni karena hukumnya. Allah tidak seneng ya karena hukumnya. juga. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikuman. itu zaman perang tentu nabi itu target utama ya nabi itu target itu semua sohabat kalau siang maupun malam kalau jalan itu di depannya nabi ada di belakang nabi ada utamanya di belakang karena takut dicutup dipanah orang ditumbak orang dari belakang karena sohabat selalu jalan dari belakang niat ngelindungi nabi khawatir gebre nabi dipanah orang tersebut nanti ngertikan di belakangnya dulu tuh nggak nabi di depan belakangnya ada sohabat kenjah menjaga terus nabi minta agak-agak ceng aku gak popo polguri wong aku di joko penge pengirannya jenepo wayam si kholfa ashabi wayaku lukholudhari lilmala ikadir rohani ya dulu nggak pernah seperti itu awal-awalnya nabi kalau jalan di depan belakangnya para sahabat karena takut dipanah dari belakang paham ya terus nabi ngertikan wiskak aku sing polguri ceng wong aku di joko malah ikadir berarti nabi posisinya jalan gimana kholfa ashabi di akhirnya nabi paling belakang dan keamanan nabi yang dari belakang nggak usah dikhawatirkan karena lilmala ikadir rohani ya karena dijaga para malaikat woyar kabulan kersonu Pak Sopo nabi al-gairoh yang ngontoh kadangnya nabi nitih ngontoh walparosa kadang nitih jaran walbahlata kadang nilih baklah taklah lagi ekonomi ini beluh-beluh kak persilangan antara kuda dan apa khimar itu wong jalan apa bakulah bentuknya ciliknya ya banyak enak tumpahannya dikol mereka nggak duhur kayak jalan biasanya enak orang arahku tinggal ngarit sama ada silam umar itu kan ada dikol yuraku duhur jalan kan kayak kudu perjalanan jauh jalan itu ibarat perjalanan jauh pokoknya dikol itu yur terlalu duhur jalan nih sedangkan ya nak tak gunanya nggak dokona tak dokona kengkau ngelokam laku numpah gilho hota ubat ngop jadi anak itu terlalu kaya mw surairan ee ane ane saya gitu ya ada usumwono sumwono say kaya kan saya ada gerakan numpah kuda cari sunnah terus sama yang nganggup tank kayak nganggup kuda yang ane 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 kalau perang musuhnya tidak beran, tidak berpanah kalau Nabi disini tidak berpanah kalau kabarnya sudah diilmati, Nabi tidak berpanah itu maknanya ibaratun an alatil harbi tidak berpanah sebagai panah kalau panah musuhnya tembak, itu menyuruh maksudnya saya ulang lagi ya, Nabi pakai khimar, pakai biol itu ibaratun anil markab, apa? pokoknya itu tunggangan kalau Nabi menganggut panah, pokok itu alat perang tapi kalau era zaman yang menganggut tembak, ya tembak kalau musuh yang menganggut tembak, tetap menganggut panah musuh yang menganggut tembak, tetap menganggut kuda kuda ini berpikir bisa kalau saya tidak mengerti usul pakaian, saya tidak mengerti apa? cara usul pakaian, ini tidak besar orang yang menempat ini, itu kesunatan mocha subhanallah di sahara kesunatan, menempat pesawat juga kesunatan mocha subhanallah di sahara tidak akan menuruti sunnah rasul menjelaskan Al-Quran dan al-khala, dan al-bihola, dan al-hamira, dan di tarkadu tidak akan menuruti tidak akan menempat ini, itu kumar atau bikol paham ya? terus jauhnya pengirahan daripada ayatnya jauhnya terlalu banyak kalian lupa inofa untuk kesunatan mocha subhanallah di sasara beri kesunatan kan? beri ayatnya tentang yang tepat, tapi tapi ya geblek ngomongin apa? geblek jadi mikirnya orangnya Allah cerita khimar berarti markab cerita faros berarti markab berarti ini inova ya markab berarti nak numpah inova ya kesunatan maksudnya subhanallah di shahfarolana kalau Imam Shafi'il kali nabi zakat fitrah itu disek nganggung gandum atau nganggung susu kental mergok kutil arak makanan kutewang arak naung indonesia berarti dikenti ber beras maka kalimat tamer kalimat khintah kalimat syair dalam bahasa Arab oleh Imam Shafi'i dikenti kutu ahlil balak kutu karena filosofinya sama nabi di Cezaka itu pakai makanan pokok di daerah Mekah dan Medina ngurah kok mentah-mentah nabi itu sang pikir sudah kau ikhormo enggak, nabi itu enggak sudah enggak ikhormo ya malah lorong tunai enggak dungu enggak, enggak ngasih ngerepot enggak duit nabi ini saya sudah kau ya tentu pakai dinar berarti saya sudah kau pakai rial, rupiah, rupiah, rasurnah wang dinar itu serah ya kan dulu nabi sudah pakai apa dinar kalau ngasih orang sekarang enggak ada enggak ada dinar ya ribet kan nabi itu enggak sholat di masjid nabawi rumpung Indonesia rupiah di masjid nabawi ya rasurnah sholat malah sholat enggak ada karena orang itu mikir ngaji usul gak leso ngaji rasa kecangkeman ngaji dan ngerti ya mau misalnya nabi itu bangir ganteng mereka rupiah ini pasti rasa aku ingin bangir rupiah ini bangir ribet 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 orang kudunya sewaknya kenapa? sewaknya ya siasa nabi itu proporsional apa? proporsional jadi nabi harus naik ba'ir nfaros bahlah khimar ba'adul muluk di kaunti sebagian rojo ilaihi marik nabi aku ahda ngasih hadiah soba ba'adul muluk nabi jadi ada beberapa ada aja singkwan islam nguragel tapi mu'amal baik nabi saya raja muqoigis itu ngasih hadiah khimar termasuknya saya ngakik herdiah mariah hamil itu nabi yang kersomake itu nunjuknya nak hadiah sangka kafir singkwan hargi boleh diteri buktinya nabi yang terima hadiah dari orang kafir yang tidak harfi lelaih wakhimaron ba'adul muluk ilaihi ahda waya sipulan naleni soko nabi ala batnihi ngikat soko nabi ala batnihi ngatasi perutin nabi al-hajar yang watu minaljui kronolesu ya tapi tidak selalu peristiwa ini hanya terjadi di perang kontak apa di perang kontak tidak selalu menampuk jajal jajal botok cancang orang-orang yang berat dari ini seperti sufi orang-orang rugi 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 bukak orang malah dari ini bapak ini anak ini di barna yakin seperti yang ada tahu orang-orang yang berat itu zaman ini itu nabi melampai ini peristiwa kondak di kehidupan nyata malah nabi di kehidupan normal nabi malah ngasih makan bilal abu ahlu sufah kabel udah ditanggung nabi jadi orang-orang cerita nabi lesu terus bohong orang jelas wajah ilang Allah nyifatih nabi itu dikasih kekayaan akhirnya nabi sakit hormat bilal amar suheb orang-orang sufah cuma pernah di peristiwa kondak itu nabi apa wayak sibu ala batni il hajar minaljuh mengatakan ahyanan nabi ahyanan tidak selalu wakati teman-teman dan pari nabi mafatih hal huzai ini yang berubra khai jana lart kampung sebumi padahal langit bumi semuanya siap jadi harta milik nabi nabi berubra gunung bahkan ketika melihat nabi miskin gunung-gunung matur ya rasulullah menjadikan jenangan kaya nabi yang ikilah murah daljibal maknanya rujuk jantel murah daljibal nabi akhirnya tidak berhasil murah murah yang murah murah nabi gunungnya ramin tidak bergi sampai murah 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 kalau nanti tiga ijazah uang, nanti wadah itu suatu jadi mas muh, aku pengen, pek pek, kemana ijazah, nanti wadah itu jadi mas, terus kaya apa, saat wadah itu kan, ngitmah itu yang berat jelas, wakil ala nama sopokanji nabi sallallahu alaihi wa sallam, nyukil luku nyidik nama sopok nabi, Allah huwa yang omongan sekarang, nabi itu sedikit sekali, ngendikan sing Allah huwa, tapi bukan berarti sama sekali, kadang ngendikan sing ringan, ya sering, tapi tidak selalu, masyur, nabi juga sering ngendikan yang ringan-ringan, kalau ketemu Umar, Umar itu wadah Anas, paham ya, Anas, itu yang dalamnya nabi, jadi adik jenisnya Umar, pas nabi dolan dengan Anas, umar itu pas mati, jenisnya luar, setiap ketemu Umar, kita berkata, jom, mana om nasibih, jom, nabi yang ngebarno, nanti cacilik dolan dan wadah, kan-kan stowak itu, wawur, stowak itu lah, dolan dan wadah, itu butuh cacilik, jadi Anas itu, umurnya lagi, 14 bulan, terus adiknya, itu yang dolanan Manu, itu beriwok dolanan Manu, akhirnya Manu itu pintang ke diri, itu mati, dolanan Manu itu cacilik, di sebuah, nabi itu pas ronok, Umar pas nangis, jadi Manu itu mati, ya Umar, maaf alandukher, Manu itu misafah, mpun mati, nabi dituangisi, itu tiap ketemu Umar, nabi takut, jadi ini ke di Manu, itu yang dihentikan, orangnya, rambut, ini doja, ini, wabah, tapi rapopo niru, cacilik, niru, niru, wabah, kita sempat mengelakuinya saya kasih sudah menik unique saya akan menikmati seperti Nabi saya akan mengelakuinya saya akan melawan salam saya berarti dengan Saab Nabi saya bernyata dengan Saab Nabi ini berlibat untuk menjelaskan Nabi bisa menjalankan saya tidak mengelakuinya ini pun bermaksudnya Nabi bilang apa-apa saya bisa mengelakuinya saya akan mengelakuinya sesuatu menjadi nyaman, terus ini Quran orang dibikin apa? nyaman, mulanya dari ulfah apa? perkawinan itu harus mawad datan, rohmah, ulfah, ulfah itu apa? nyaman wajah ta'ala pula bikin nyaman sopan nabi ala syarafi, jadi aku nama ini marih aring marih nyaman, ahlal syarafi yang wong sing di kemuliaan, wajibrim mulan mulia'ana sopan nabi, ahlal fatih, yang wong sing di ini keagungan, wajah msi aku lanyo kersok huyan sopan nabi, nabi ini sering huyan kalau gak ada kitab misi aku nabi kalau gak ada kuatah tentang huyanan ini kaji nabi, sekarang kau diyat ini huyan, yang paling masyur gini jadi huyan tapi walayakulu ilahakon, huyan tapi rambut dunia, ini macam tanggara itu nabi masyur, ada orang sepuh, di kitab saya itu perempuan wong sepuh, wedok seorang nabi, maku kalau saya ini mungkin jam 4 atau setengah 5 aku pamit ya, rasulah saya mau pulang sekarang karena rumah saya jauh nanti kalau saya kemalaman nanti di jalan ripot, ya bayangkan dulu itu kan masih liar kan masih padang sahara, gak ada perkampungan mesti di nabi, tenang ya mbah kau tak silahkan anaknya yang nanti maksudnya tenang mau nanti diantar bibnin narkoh anaknya, untuk ketika simbah tua tadi mau pulang nabi memerintahkan suhabat cung, untuk itu silahkan ya untuk tua itu, untuk tua itu simbah tadi protes ya, rasulullah bukankah engkau tadi bilang yang tengkulau mau sampai nanti anak untuk tua itu, untuk tua itu jawabin nabi dulu, masih tua itu anak untuk tua mbah mbah, mas tua tua itu anak tapi nabi gak nampain gini orang nambah mbah, itu orang anak nabi itu sang kemelak nanti tapi suruh mbah nabi menghentikan, bah, mas tua tua bagi anaknya, contoh akhirnya gunung-gunung, mbah ayo disini, nabi itu nabi itu gunung tapi tidak bohong nabi itu gunung tapi tidak bohong kalau aku dari ini kayak ganteng itu kan gak bodoh nih maksud artiku corong bokmu ya disini, nabi itu gunung nabi ya suka gunung tapi walayaku lo ilah hatkan dan orang-orang da'usupan nabi ilah hatkan kecuali hak ayo hibu kang seneng guing hak sopak wa ta'ala wajar doang rindu sopak wa ta'ala wajar doang rindu sopak wa huing hak kalau itu gak masalah guyan itu masyur itu, kita parah itu kataku malah beberapa tokoh itu senangnya mau coba coba itu guyanan guyanan mau dan bedaian itu wajar mesti mangel gak misau itu rasu tapi ya, apa lah wajar jembatan jembatan, ya jembatan ngepas jembatan kan ada sisi-sisi yang terbesar kan terus di tengah ada wajar asam sampai liwat padahal jalan ngepres wajar minggir diketok si wajar minggir gak bisa jalan ngepas gak bisa minggir wajar minggir wajar minggir wajar minggir nak mobil lebih liwat ya liwat wajar minggir lagi dunggir tapi wajar minggir tapi wajar minggir ya diketok si wajar minggir ribet kan jadi sebetulnya ya liwat wajar minggir wajar minggir wajar minggir wajar minggir mertuwame singgir wah santri berarti alim kamu minggir ibuyat sokok wajar minggir wajar minggir wajar minggir wajar minggir wajar minggir wakuf awes jadi mandek jadi bislah renafina ini kita bujawadul makolih apa ngendekan singabe jadi al makolul jawab ini ini fadisifat lil mausuf anitiro disangin nyampe nah nyampe hal badil bayani ade inng dalam penjelasan yang diibaratnya susu yang manfaat sama ada penjelasan yang manfaat wabalako lana usutumoko pozo inulimla ia pokok berangkatan ini ngimlaknya ngimlaknya sudah saatnya pergi mesti pergi saatnya seles selefi fadavidil idoki yang dalam pelataranya penjelasan fadavid itu maknanya mafawis bilantara penjelasan muntahru yang katoke imla imla itu penjelasan nulis jadi ada sekolah ngomong terjadi dengan nulis itu seorang kuno imla pelajaran apa? imla imam syafi'i biamba itu di kitab al-imla karena beliau ngendikan terus ditulis oleh murid-muridnya itu jenis apa? imla jangan lupa terkesan kasih al-raka nasol waduh ya bahsit al-yedain bil-atiyah وأرشد بفضله من استرشده واستهدى نسألكم اللهم بأنوارك الكدسية التي أزاحت من ظلمات شاكدجا ونتوصل إليك بشرف ذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجا وبأسحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بدلوا نفوسهم لله يبدغون فضلا من الله وبحمل بشريعته أولي المناكب والخصوصية الذين تبشروا بنعمة وفضل من الله أندوا فقنا في الأقوال والأعمال لإحلاس النية وتنجيها لكل من الحادرين والبائبين مدلبه ومنا وتخلصنا من أسر شهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الأمال ما بكثننا وتنفيننا كل مدلعه ومنا بكثننا كل مدلعه أخبرنا كل مدلعه وتتعلمنا كل مدلعه وتتعلمنا كل مدلعه ومنا بكثننا كل مدلعه وتأمى جمعنا هذا من حزائن من أحيك السنية برحمة وموفرة وددى ما أمن سوى كمنا اللهم إنك جاءت لكل إنساء مقوم ومزي ولكل راج ما أمله فيك ورجاء وقد سألناك راجينا مواهبك اللدني فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الرعاة وأصله الرعاة والرعية وآدم الأجو لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجره اللهم جعل هذه البلدة وسائر البلاد الإسلام آمنة الرعية واسقنا ويسي أم من سياب سيبه السبب وربا وغفر لنا هذه البلد المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إله برزنجي نسبده ومنتمه وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمني واجعل مع المقربين مكيله وسكنا واسكر له وعيبه وأجزه وحسره وإيا ولكاتبه وقاريه ومن أصاه إليه سمعه وأصوى اللهم وصلي وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالا ما سنفت الآذان من شف واسمه الزري بأقراط جوهرية وتحلت سدور المحافل المنيحة بأقوده الله وعفدل الصلاة وتمتسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعير سُبْحَانَكَ رَمْبِهِ عِزَّةِ أَمْرِسِبُونَ وَصَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُنِ اللَّهِ رَمْبِهِ عَلَمِينَ فبwortقول! ا used to ، من فَالحَمْنَ pasado فب Ach…. ثم من، هذه yang أصالحية، سأville الله ملع convince رحاء الله محمد خاتم فهلا insistsもعتقد أنّقكم هاتم سنفت ... فلو أعرف أن القادم سنفت …سانيسا جول Straw Jessie فلث إلا أنقيم فقط لن kadar السورinin انت مطلب فعلث فقط أغفت منًا أسف د pm سنكون أغفت أنه'd обсع Dunga rasa dimaknani, malah ritek, malah angin-angan, segera sejarah Nabi yang sempetan Dunga ini. Dunga itu seharusnya. Pas mau berjanji tenangan, pas Dunga. Tenangan, adun nafsi. Pada aku maknani. Pada aku maknani menggema sakdunam diwawakulam di khataman kitab yang bambun. Bada sakdunam, makhluk diam. Asroko jadi semeleret atau jadi cerah. Saya kata suruk. Asroko ini, malah ini suruh kusam sih, padangnya ter... Tapi suruk itu padang yang belum menyengat. Jadi ini sudah pilihan balauannya Habib Ali Sinti Durur. Ya, suruk itu padang tapi belum apa, menyengat. Faham ya. Asroko, padang, opo al-kaunu, alam raya. Semua alam raya ini padang ibtihajan. Kelawan seneng-tenang. Seneng singgum regah. Kata semingkul izawijim bahid. Jadi diikutkan wajan, ifta'alah. Berarti ibtihaja, ya betahiju, ibtihajan. Semua alam raya ini seneng menyambut di wujud-wujud Mustafa. Kelawan wujudnya kanji Nabi Muhammad SAW. Ahmad, rupanya kanji Nabi Ahmad. Karena nama yang terkenal di Injil itu bukan Muhammad. Yang terkenal malah nama Muhammad. Nah ini Rasulullah wa'alaikum. Saat terus itu suwamu bashiram bi-rasuli yakti min praktismuhu Ahmad. Jadi hari ini kita hatam berjanji ambil tabarruf kalian Habib Ali sahibu simtid juror. Ini gurunya yang datang selalu. Semua syurga Habib Anies bin Alwi bin Ali. Nah Ali ini pun sahibu simtid juror. Habib Ali ini apa? Ini Muhammad. Nah Muhammad itu gurunya Bahasim. Gurunya guru-guru Indonesia. Jadi diantara guru-gurunya Bahasim Muhammad Al-Habsi. Ini itu Mufti Syafiyah di Mekah. Apa? Mufti Syafiyah di Mekah. Dan itu ada beberapa orang yang angkatan itu. Terus Sayyid Zaini Tahlan. Itu di murid alim alamah. Mimpinihim itu Sayyid Abbas. Mbahnya Sayyid Muhammad. Muhammad bin Alawi bin Abbas. Wa mimpinihim Habib Alawi. Alawi bin Ahmad. Sehingga ada kitab Tarsikul Mustafidin. Sehingga ada kitab Tarsikul Mustafidin. Terus ada Habib Akarsapa. Nah termasuk itu Syekhuna Khalil Bangkalan. Itu menangis Sayyid Zaini Tahlan. Terus Raden Astawi Kudus menangis Sayyid Zaini Tahlan. Terus... Sayyid Zaini Tahlan itu... Dan adalah paling penting di daerah Amerika. Di daerah Amerika ini. Wonton putu kandungi Sayyid Umar. Sayyid Umar itu kakak kandungi Sayyid Abi Bakarsato. Gurunya Mbah Ebangun Ahmad bin Soeib. Yang diputu jadi Mbah Hamzah. Hamzah bin Abdullah bin Umar. Mbah Hamzah dimantu jadi Habib Haidar. Khaidar bin Hasan bin Sudakoh bin Zaini Tahlan. Terus... Terus... Beja-beja ini orang itu mereka kata ma'asirun buah. Ya... Dipak-tipaknya... Nabi Nabi Badah Sharifah. Pokoknya di Indonesia pasti mereka pergi ke Indonesia lah. Di Jawa. Di Kalembang utamanya. Di Kalimantan. Jadi... Ini itu kata ma'asirun buah. Mulai putih Kalembang. Kalimantan. Pergi Indonesia. Misalnya... Yang termasuk indukan. Saya Kona Kholil. Saya Kona Kholil itu... Saya senior. Saya Nawawi Banten. Saya Nawawi Banten diguru di Kalimantan. Saya Arsad bin Abi Somad Alman. Ya... Tapi era mudahnya... Ngaji ini pun... Saya Yasin ngaji ini di Jogja. Ini adalah Seh Babir Nur Al-Jogja. Jadi Jogja ada yang ada yang lain. Namanya Seh Babir Nur Al-Jogja. Itu kawasan Jawa. Itu tidak dihutang jasa sampai Sumatera. Sumatera dihutang jasa sampai Kalimantan. Ini pun muter. Ini jelas. Yang ada yang ada sanat. Itu di NTT. Jadi... Dikulai. Dikulai. Jadi... Jadi... Asyrakol. Ini nge-nge. Nure Nabi ku ratrimotu Mekah Mesinah. Sampai di Jowo. Di Kalimantan. Di Palembang. Raksadunya. Ini apa? Asyrakol. Kau Nub. Dihajar. Diwujudin Mustafa. Setelah wujudnya. Kandina Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya Ahmad Ahmad. Wali Ahlil Kauni. Ini dari Pak Doniki. Mujudah Sakdunah. Hormat. Berkira. Makhlul Qiyam. Tersempur. Bismillahirrahmanirrahim. Dibak. Mulai awal. Mulai. Alhamdulillah. 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 Wali Ahlil Kauni. Dan ikut tetap kedua penduduk dunia. Unsun itu nyaman. Unsun itu nyaman. Yang mana ini? Aris. Aris itu nyaman. Normalnya setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu merasa nyaman. Alhamdulillah. Ini kadasenakulman ini. Ya. Laulaka ya azinatel wujudi. Maha toba aisi. Walau wujudi. Ayatnya. Apakah ada wujudin Nabi? Berarti toba aisiunah. Watoba wujuduna. Wasururah nan seneng. Kok tajat dadakan teman-teman. Jadi anjartapapa. Kok suruh. Kita akan selalu seneng. Gawes mana kan jeng. Nah. Nah. Bahasanya ini pak. Sa'da abdun kottamallah. Wanjala anul azinu. Sebagian ulama. Bahasanya kok. Buzhira lana. Nilnal muna. Zalala anna. Wabalala. Jadi kudunai dunia itu seneng. Ya kudunai dunia itu seneng. Merkawes mana kanjeng. Nah. Soal seneng. Soal seneng. Ekspresi ini bunga-bunga. Ya alhamdulillah. Lailah. 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 At-anil. Al-Mahzani itu al-Mahzani. basani itu sebarang mufrad masnah. Masnah itu lura-lura. Gila macam ini berkporan. Bercerita ahlul janah. Cerita ahlun nar. Bercerita orang kafir. Cerita orang mu'min. Bercerita ashabul yamin. Cerita ashabul sima. maksudnya Allah mengistilahkan Al-Qur'an apa? walaqad adaynaka sab'am minal mazani Al-Qur'an yang diulang, ulang loro loro maksudnya tema itu double, double maksudnya disebut orang yang diulang Al-Qur'an fadrabhu yahlal mazani Fahazar yulium ini, itu khawatir maksudnya kita barukai sisi kanan Al-Qur'an itu barukai yang saya gemaripa itu khawatir maksudnya kita nyanyi, maksudnya kita bergerak, semua kebahagiaan kita akan bergerak memiliki barukai maksudnya maknanya yamin maksudnya kita bila balik matur kita ngeleng-eleng, kita ngaji bahasa Arab kita ingin mempun matur alam, itu roto-roto mangkul mangkul itu dipindah jarang alam itu murtajal jadi saat ini, itu jenis apa? ayo tak jawab, tanganku jenis apa? yamin kan? ini jenis apa? simak tapi saat ini, jarang yamin itu bahasa Arab yang kedua, maksudnya maknanya yamin itu maksudnya yamin itu maksudnya barukai berhubung karena itu simbol kebaikan jenis yamin maksudnya ketika orang kafir itu membodohnya anak buah orang kafir membodohnya anak buah itu anak buah akhirat ini inakum kuntum tak tunana anil yamin kamu datang ke kita dari arah yang kita anggap benar jadi maknanya yamin ada yang fisik kanan itu tidak paham ya? paham ya? maksudnya ahli suarga jenis asfagul yamin kalau orang tangannya kanan itu paham ya? paham ya? paham ya? tidak, tidak, tidak jelas jadi yamin itu tidak maksudnya yang lor itu dari sini simal tapi yang lor itu dari sini dan yang lor itu bayangannya pada mati. jadi lor bahasa Arab itu simal tapi selatan dari sini yamin mereka orang orang sur barokai ya biasa wajah jadi yamin dari simal maknanya itu simbol maksudnya asfagul yamin berarti asfagul shawab atau asfagul khak asfagul shimal berarti orang keliru ya apa itu? seperti wajah mereka ada depan-depan kegel itu bahasa Arab itu dhuhrun darun itu dhuhr mereka orang yang tidak mungkurnya juga mengganti jadi bahasa Arab itu bahasa budaya orang yang tidak mungkurnyaみたい berarti ha якitakan apa nih? mengganti dhuhrun ya ya yah yah nah tapi wajah nak mungkuren mereka mencapai dia berarti adubaru mereka memang tidak dhuhrun mereka inginpheres mereka akan mengganti mereka harus tейств impossible paham ini ada di adubaru paham ya? tapi tidak mudah jadi ada di dalam lah itu mereka mengharap maksudnya seperti racist bukan? itu manggul ya, merotak-rotak alam itu manggul jadi carilah Nur dari Rasulullah yang kebaikannya itu tidak tertandingi kita ini harus selalu senang, dengan kesenangan yang selalu ada, tidak mungkin kesenangan kita itu hilang kita harus selalu senang, karena kita diberi pemberian yang selalu membawa keagungan yang abadi maksudnya kita diberi pemberian dari Nabi Muhammad SAW karena ibadah utama itu senang, kalau ini senang ya maksudnya, tapi saya itu senang terus misalnya kalau dikandungi Nabi, tapi ini senang, susah Nabi, tapi kita pakai nikmat yang paling besar itu adalah Nabi Muhammad, wah ini hubungannya dengan Nabi, kan menyinggung kan? saya akan-kandungi kamu diberi nikmat yang besar ini tidak ada nilai ini itu kan menyenyak, ya? saya akan mengganggu bengak-bengak, biar ya? acaranya senang lagi, bukan? meskipun ya, bengak-bengak itu karena senang Nabi, karena bengak-bengak itu tapi kan ada latihan, ya? proses, ya? proses, ya? nggak amari diw, ya? nggak amari diubat, ya? saya lirap bimongkawi tetap ke duit pengirat ini, saya lho hamd, nanti saya sabun-sabun pujian jala kang agung apa yang syuruh yang menghitungku yang alhamda, apa aladu hitungan Allah punya segala puji yang nggak mungkin terhitung bahasa susahnya apa? jala ayah syuruh ul-ad Allah itu punya segala puji yang nggak mungkin kita hitung lagi betapa pujian itu semuanya milih Allah dan nikmat itu semuanya milih Allah yang tidak terhitung tentu nikmat terbesar adalah jika dikasih Nabi Muhammad s.a.w yang ishabana bi wujudil Mustafa al-Hadi Muhammad Ya Rasulullah wawahi, Rasulullah wawah ahlan jenengan ku nyaman tenan maksudnya nyaman jadi ahli, jadi keluarga kita kelampan jenengan beja-beja netiang sing berkeluarga dengan jenengan yaitu tadi ada keluarga yang karena batah syarifah seperti orang habaib ada keluarga yang karena kita mbuh pirokadari warusatul ambiyah ya semua punya warusatul ambiyah orang alim ilmuni, orang lomo lomani, orang fikir sabari itu ya dijatah ya sesuai masing-masing wah biasa nanti sabar ya orang tenanan tapi kan dia tahu minimal tahu ngempet loh bika klan panjenengan inna saat temen kita bika klan panjenengan nasadu jadi beja kita inna saat temen kita bika sebab panjenengan ya Rasulullah wawahi nasadu jadi beja kita kita-kita ini orang yang beja sebab anani jenengan wakijahi hilan klan pangkatnya nabi ya ilahi berpengirahan yang senjut kulaturi lomo panjenengan waktel lihlan kulaturi nyampe lomo panjenen kulamaksudin isabun-sabun tujuan ya Allah dengan pangkatnya nabi indaka semoga kita hasil tujuani ya Allah yang ingin acara purdayain apa ya roh bibil mustofa balik mako sidana terus wakfirlana mamato jadi pola pola wong soleh seneng nabi itu semuanya sama semuanya mengarahkan seneng ya semuanya mengarahkan seneng kalau beri beberapa contoh ya sa'da abdun patamallah wanjala anhu jujur banget orang yang hatinya dipenuhi dengan seneng nabi tamallah sengkata maliyan dia terpenuhi oleh cinta kepada rasulullah itu mesti wanjala anhu hasi ini sifat susah ini langkab deh berku hatinya penuh mencintai rasulullah ada ulama yang meredaksin apa busro lana kita ini selalu seneng busro ada kesenengan lana kedua kita berkata apa berkata apa nilna merkulih kita almuna yang kita harapkan jalal anna terus hilang kabeh kesusahan wafal hana sehingga orang mau kenyama nah habib ali oleh bahasa anda apa walana busro bisa'din mustamirin lay sayan fathaytu utina ato an jama'al fakhral mu'abba nah koranis masyirukul bifadillah wa bi rahmatih wa bi dahil gafal ya Allah jadi seneng wibadah maka jangan ganggu wong seneng kalau aku pulak balik ceriturian bapak sering bani balik kangkang kalau apas kuyan bapak balik tak tak apa pak kok balik saat ke kangkang lagi seneng orang pikir seneng ku mahal makanya kalau aku nak ngak bunga 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 penyelok lah ya ras itu orang pikir seneng ku mahal kalau bapak gue kan tak apa makanya orang pikir seneng ku mahal ya kadang bapaknya broken bapaknya broken wesel telak apa yang randu lu kok bisa bunga bunga luar ya itu biasa senengnya bunga bura luar luar biasa gua juga diganggu wadilan keluar turi nunjukno kanjinan yang kita nah jasa gilii yang dalane kanjinan semananya nakjau metode maksudnya orang ngomong soe nah jasa gilii udalane kanjin nabi kai bihi supaya kelawan saja ini cara buatan nazuman kainus adu nas adabihi wanur sadabihi kalau maknanya ini misalnya buatan nazuman kalimat ini sebetulnya kai itu kan termasuk nasib lil mudorek kenapa nasib lil mudorek berarti arti kalimat ini kainus adha wanur sadabihi kainus adabihi wanur sadabihi paham ya jadi nak gimana ini seperti kainas adha kainus adha supaya kainus adha supaya dan becakna kita kita dibecakna bihi sebab sabili rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa nur sadha lan supaya jika itu petunjuk kita aibihi ya sebab dalane kanjin nabi berhubung nazuman terus kai bihi nus'ad wa nur sadam kami kan gak mungkin kai kok masuk ni bihi kai kok masuk ni bihi tapi ini karena nazuman angsal ngapa? angsal jadi kalimat ini sebab kainus adha bihi wa nur sadha kai nus'adha bihi wa nur sadha kai nus'adha bihi wa nur sadha eibihi kai nus'adha bihi wa nur sadha eibihi kai bihi penggemari lah maka cukup ramai ni wa cukup ramai ni wa kalau nak kangkang di belakang sering nangis ya pergok paham dan kangkang nangis ya pinggung lu yu kan haru tenang taliha tuham mille wa bersailaha illa syaukul nangis tenang jadi kanjin nabi setiap rawa nili'i sohabat ya rasulallah apa ada perintah baru apa ada berita baru dari allah apa jenikan merigi lu wangi sohabat lu bayang noy orang nangis dan itu diliwatkan oleh figur yang bernama Rasulullah jadi tiap Nabi melakuk-melakuk suhabat itu wangis ada perintah baru ya Rasulullah datang ke sini orisinil misalnya terus kuih dikandani kanji Nabi mulai ada suhabat anaknya mati belani Nabi orang nangis mereka Nabi digawih pengirahan anaknya mangan rizkini suargo inti dari hidup ini kan dijamin surga Nabi jamin saya menghentikan Allah SWT lewat beliau ketemu Nabi hal tuham mili rosain ayuhasya kulcesi terus Nabi nak rawah tindakan itu skif ini kan manjukri Nabi kemudian berita kepada Allah SWT ayuhasya harus tenang saya kan enggak sedang sehingga ngomong-ngomong mesti mbu suargo ribet kan semuanya mesti halim ribet kan zaman akhir ya usbend ribet kalau mencari selesai dungan di Nabi jadi ada ribet malah itu zaman akhir aku bingung ini kudumbahmu ngerauna Nabi ya pantasnya ya ribet pantasnya ya ribet santri saya ini bukan zaman sokhabat mungkin ini yurah Nabi yurah sokabat ini biasa yang nguruh-nguruh ada sholat dan juga tidak sudah sedangkan saya bayangkan ideal yang 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 kecuali tambah hari tambah lebih aku yang buktah itu ya Alhamdulillah saya menerima total negatif berkata kami inginkan menikmati kematian di bantuan apakah yang perlu kami Matikan maksud mempertinya maksudnya kita lungguh itu posisi 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 maksudnya 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 lungguh itu posisi orang anak ada di tempat domisi itu maka tapi bukan berarti selalu duduk paham ya, kalau kita ada di rumah jenisnya manjil, kita singgah kita lungguh terus, kita lungguh terus kita mau bahas wa sholatullahi wutai sholawati allah yutakhsya, itu semoga ngeliputi apa sholatullah asrofar rusli ing api-api al-rusul rupani muhammadin, kaininat muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir maknanya ya muhammad dan mergubadal sangi asrofa berhubung nadroman ditulis muhammad, kan asrofar rusli mesti ini berhubung nadroman dan mergubadal sangi asrofa berhubung nadroman, namun ditulis muhammad jadi masyur itu gini koedah ya sesuatu yang gak boleh dalam aturan itu dibolehkan dalam nadroman misalkan ya alhamdulillah illa liqot wafaka itu kan ada alifnya padahal Allah itu mufrod karena alif disitu bukan untuk tasniah tapi lil itelak gua ngejala suara kata senikin saliwa asrofa asrofar rusli muhammad kan bingung kan kankang riksa nyanyi kan nanya riksa nyanyi rafafaham nasku mana riksa bingung kalau kaya rafaham pede aku ngejala suara aku ngejala suara aku ngejala suara yang ngejala suara aku ngejala suara asrofa asrofa marnani obo ya yang malah ribet kan masyid wasan iftmanan yang malah ribet kan barokai rafam damai wassalatuwohi lalai tawari sidi-sidi ya seolah lalilah wassalatuwohi utawi salawati Allah wassiyah yakshaifah wassiyah wassiyah itu ngeliput dari semua arah wassiyah ngeliput dari semua arah jadi salawatnya Allah ke Nabi itu tidak hanya dari depan tidak hanya dari belakang tapi dari semua sisi alaikum warahmatullahi kita tahu Habib Ali itu orang yang ahli galawa jadi ngeliput yang lengkap asrofa rusli ya seolah ini kok maka sakduna maka halul kiam sebalikus mahan-mangan jajan seolah ini barokai hataman ini masafi ini seolah ini niru 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 aneh ini asyafi ini ya ingin mengajikan halawiat yang ada unsur apa yang itu ada disini niru 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 asrofa rusli yang wajar dua kemudian kan ada di kulahinin di setiap saat ya selalu hanya rohba salam mohon mohon monggo 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 monggo